Saudara transformasi teknologi turut mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Jika tidak mampu mengimbangi gerak cepat perubahan dan tidak memiliki mental yang kokoh, maka kondisi kejiwaan seseorang bisa terganggu. Gengguan kesehatan mental terjadi terutama di kota-kota besar dunia yang mencapai 5 per 6 kasus per 10 orang. Salah satu penyebab terjadinya gengguan kesehatan mental adalah masifnya disrupsi teknologi. Kondisi ini berbeda dengan zaman dulu yang perubahan teknologi terjadi secara pelan. Tokoh humanis spiritual Anand Krishna mengatakan hal itu pada Healing for a Better World di Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Menurutnya, masifnya disrupsi teknologi ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah bahaya penggunaan ponsel pintar bagi anak-anak. Bahkan sejumlah negara di Eropa sudah mengharamkan penggunaan ponsel pintar untuk anak-anak SD dan SMP. Jika hal ini tidak mendapat perhatian serius, maka dunia bisa kehilangan kekuatan utama, yaitu generasi muda. Dan saya kira kuncinya adalah pendidikan. Bukan pendidikan di universitas, tapi dari awal, dari pendidikan usia dini, dari pahutnya. Dari situ kita harus mulai mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa tangguh untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Ketua Panitia Healing for a Better World, Romy Herjanto, mengatakan, kegiatan tersebut digelar tidak hanya membahas kesehatan mental dalam bentuk talk show, tetapi juga latihan meditasi yang langsung dipimpin Anand Krishna. Kegiatan tersebut digelar Kadin D.I.E. bersama Yayasan Anand Ashram. Acara ini kita lakukan tidak pertama kali, tetapi sudah beberapa kali Kadin Daerah Istimewa Jakarta bekerjasama dengan Anand Ashram Foundation untuk mengenal lebih jauh bagaimana tentang kesehatan mental, lalu pembangunan karakter SDM D.I.E. yang kuat, yang kita kenal dengan karakter Satria dan Sawiji Gerget Sengguraminko, dan tujuannya bagaimana terciptanya perdamaian dan harmoni dunia. Healing for a Better World diikuti sekitar 200 orang dengan latar belakang berbeda, mulai pemerintahan, dunia pendidikan, hingga dunia usaha.